Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar akhirnya bisa bernafas lega karena berhasil menuntaskan kewajiban pemerintah daerah untuk hak THR PNS. THR bagi 6.936 PNS dan CPNS di lingkungan PMK Banjar secara bertahap disalurkan oleh BPKAD Banjar. 10 dinas tanggal 25 April dan sisanya tanggal 26 April karena menunggu diterbitkannya peraturan Bupati Banjar. Sedangkan komponen THR yang dibagikan itu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan TPP 50 persen. Sedangkan THR bagi calon PNS disesuaikan dengan gaji yang diterima yakni 80 persen dari gaji pokok. Ya untuk THR bagi ASM di Kabupaten Banjar ini sudah disalurkan Senin kemarin setelah kita buatkan persaratan untuk penyaluran ini ini kan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Bupati sudah kita tetapkan perbuk nomor 11 tahun 2022 tentang penyaluran pembayaran THR dan gaji ke-13. Jadi ada sekitar 6.926 yang data ASN ini termasuk CPNS ini sudah dibayarkan sejak Senin kemarin dan untuk PTT ini memang ada di seluruh SKPD sudah menyiapkan untuk pembayaran ini dan juga sudah dibayarkan oleh masing-masing SKPD. Sementara bagaimana dengan nasib tenaga honorer dan kontrak PMK Banjar sudah mengalokasikan dana yang menjadi tanggung jawab masing-masing dinas dan badan.